Intro Halo, halo, halo smart viewers Welcome back to Worthy, Obvious and Wonder Wow Bersama gue Vlad Dan gue Wahyu Dan seperti biasanya selama 30 menit ke depan Kita bakal menyampaikan banyak informasi dan faktor-faktor yang unik Dan juga menarik yang tentunya akan menambah Gawasan smart viewers dan kita semua tentunya Ya tentunya seiring dengan banyaknya bencana yang terjadi Terutama banjir di Jakarta, Wahyu Serta suhu udara yang terus meningkat Membuat perubahan iklim itu bukan masalah yang remeh, Wahyu Ya bener banget, climate change atau perubahan iklim ini Tidak hanya sekedar fenomena belakang Melainkan peristiwa yang harus disadari dan diatasi dengan tindakan oleh semua pihak Baik itu pemerintah maupun masyarakatnya sendiri Ya bener banget, nah ngomongin soal climate change nih Ada yang mau ngepoin juga tentang climate change Yaitu siapa yang lu tau? Siapa lagi? Kalau bukan Miss Kepo Ini dia pertanyaannya Smart viewers Eropa menominasi negara yang paling terbaik dalam menengani climate change berdasarkan data dari World Economy Forum Salah satu contohnya ialah Belanda Yang kita ketahui sebagai negara yang hampir sebagian daratannya lebih rendah daripada laut Nah tapi mereka ini mampu loh meminimalisir climate change yang terjadi Kira-kira faktor menarik apa aja ya tentang negara kincir angin ini? Kok bisa sih mereka meminimalisir banjir? Oke itu tadi pertanyaan dari Miss Kepo Miss Kepo ini pertanyaannya bagus-bagus dan menarik ya sebenarnya Bikin kita juga kepo jadinya sama jawabannya Dan tapi sebenarnya kalian itu penasaran gak sih dengan sosok Miss Kepo ini seperti apa? Kalau kalian penasaran langsung aja kita selambut Gak dong gak? Gak dong Gak ada informasi tentang yang tadi ditanyakan oleh Miss Kepo Yaitu fakta-fakta menarik negara Belanda dalam mengatasi banjir Nah apa aja? Yang pertama ada namanya Delta Program Jadi semenjak banjir dasyat yang terjadi di tahun 1953 Itu Belanda menerapkan yang namanya Delta Program Dengan tujuan untuk menjaga banjir dari ancaman Belanda Gak dong kebalik ya Kebalik ya Kebalik ya Kebalik ya Dari ancaman banjir Nah program ini tuh mempekerjakan para ahli di bidang water management Masyarakat sipil dan otoritas lainnya dari seluruh level di negaranya Nah awalnya Belanda membangun dinding di sekitar area yang mau mereka bangun jadi lahan Kemudian mereka membangun kincir angin dengan tujuan Agar kincir angin itu memompak air yang ada di dalam Di dinding bagian dalam itu keluar kembali Jadi itulah kenapa Belanda itu ada banyak kincir angin Nah hebatnya lagi gak hanya untuk pelindungan dari banjir Program ini juga dirancang untuk pembangunan kota besar dan restrukturisasi tanah Jadi orang Belanda tidak hanya melawan air tetapi juga hidup bersama air Udah kayak avatar ya sih Iya bener Negara air ya ini Air, tanah, api Tapi bener sih Vlad memang Mau bagus sih kayak gitu hidup dengan air Dan sebenarnya Indonesia pun seharusnya bisa menerapkan itu sih Apalagi kita kan Disku iningi lautan Iya nama kita aja tanah air Indonesia Jadi kita harus hidup dengan tanah dan juga hidup dengan air gitu kan Dan langsung aja ke informasi yang kedua Jadi smart viewers dan Miss Kepo Belanda ini adalah merupakan negara pertama Yang memiliki hukum tentang upaya mitigasi climate change Nah jadi pada tahun 2015 Masyarakat Den Haag Yaitu salah satu kota di bagian barat Belanda Itu memerintahkan pemerintah Belanda untuk mengurangi emisi setidaknya 25% di tahun 2020 Nah emisi tersebut ternyata berkurang jauh dari rencana pengurangan emisi yang diharapkan Yaitu 14 hingga 17% Nah pemerintah Belanda merealisasikan hal tersebut setelah kempen yang lebih dari 2 tahun dilakukan oleh masyarakat Belanda Nah hal ini kemudian menjadi kasus pertama di dunia Dimana pemerintah itu bertanggung jawab penuh atas usaha mitigasi perubahan iklim Sukup menarik ya Jadi masyarakatnya punya empati khusus buat negaranya juga Dan pemerintahnya juga bertanggung jawab gitu Nah yang ketiga bertambahnya alea lahan di Belanda Yang awalnya itu ternyata laut Poin ini itu merupakan hal positif dari Delta Program Di daerah besar di Belanda yang awalnya itu cuma ternyata laut menjadi daratan buatan Yaitu Provinsi Flevolen namanya Nah provinsi terbaru mereka Jadi awalnya itu dulu itu cuma lautan tapi sekarang udah daratan Nah Belanda itu telah membangun tembok besar sejak tahun 1932 Dimana menjadi pembatas air laut dan sisanya itu air danau Nah kemudian mereka membaginya menjadi beberapa bagian danau kecil Dan membangun lahan dari danau yang telah terbagi tersebut untuk kehidupan urban Tapi luar biasa ya mereka mengubah yang tadinya laut air laut terus dilubah jadi air danau Keren juga sih ya Dan dirubah lagi menjadi lahan untuk kehidupan Lahan buat tinggal tempat ini Dan yang keempat bukan hanya mengeluarkan air untuk lahan Tapi tentang pengelolaan air di setiap kotanya Nah jadi smart viewers Amsterdam yang kita sebut dengan kata Belanda itu sebenarnya berasal dari kata dam Atau bendungan dari sungai Amstel Hal tersebut karena kota-kota di Belanda terdiri dari banyaknya aliran sungai Dan tiap kota di Belanda itu didesain dengan sangat baik dalam pembuatan kanal sungai Supaya mudah diakses oleh perahu sebagai mode transportasi Oh ya menarik juga ya mereka Dan tapi ada fun fact juga nih Nah kota Rotterdam itu menjadi rumah bagi pelabuhan terbesar di Eropa Nah ada sekitar 12.500 hektare dan lebih dari 450 juta ton kargo Di proses di kota Rotterdam ini Pelabuhan di kota Rotterdam tidak hanya menjadi pusat bisnis dalam perekonomian Belanda Tapi juga untuk seluruh Eropa Lokasinya yang berada di delta bagian utara laut membuat pelabuhan buatan terhadap banjir Ini Oke nah sebenarnya cukup menarik ya Vlad Cukup menarik Sebenarnya tapi pertanyaan gue adalah Apakah kita Indonesia bisa menerapkan salah satu aja paling enggak dari semua yang diterapkan oleh Belanda itu Tergantung nih soalnya kalau yang tadi kita lihat-lihat nih Itu warga-warganya juga ada rasa empati buat negaranya Dan pemerintah kemudian kan bertanggung jawab juga nih Untuk istilahnya memberikan apa nih yang warganya mau Kalau Indonesia kayak gitu juga pasti bisa sih Sebenarnya jadi ya memang semuanya Kayak tadi yang kita bilang juga ya semua itu Ya harus ada sinergi gitu Berkesinambungan antara semua pihak gitu Pemerintah dan juga masyarakat Pemerintah harus aware Masyarakat juga harus lebih pekal barangkali kayak gitu ya That's why mungkin bisa dibilang Belanda itu salah satu negara yang bisa mengatasi banjir ya saat dulu itu Karena dia hidup bersama air Seperti Avatar Bersama Avatar Oke Smart Viewers ini Miss Kepo di belakang sana udah mulai goyang-goyang Kayaknya udah mau nanya-nanya lagi nih Oke Miss Kepo tenang aja Tunggu dulu Karena ada yang mau lewat yang satu ini Jadi jangan kemana-mana Smart Viewers juga tetap disini aja Tetap di Worthy of Viewers and Wonder